Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi Salam Android Edukasi Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe channelnya Kemudian lonceng yang di sebelah kanan silahkan di klik Biar teman-teman mendapatkan update notifikasi terbaru ketika channel Android Edukasi mengupload video terbaru Terima kasih buat yang sudah subscribe Langsung saja tips kali ini mengenai Koko Whatsapp Buat teman-teman pecinta Koko Whatsapp yang selalu memantau channel Android Edukasi Silahkan ditonton videonya sampai dengan selesai Biar teman-teman tidak kebingungan nanti untuk setting Koko Whatsapp Langsung saja teman-teman Ini yang kuning Yang icon yang kuning Ini Koko Whatsapp yang saya pasang Nah Koko Whatsapp yang saya pasang sekarang ini adalah versi 1.3.0 Jadi versi terbarunya 1.3.0 gitu ya Teman-teman kalau sudah pakai Koko Whatsapp Biasanya akan diminta untuk update gitu Nah kalau teman-teman belum dapat update nya silahkan nanti saya sediakan di link deskripsi Nanti teman-teman tinggal ambil di deskripsi linknya di Google Drive Versi terbarunya adalah ini Kita masuk ke Koko setting Kemudian kita lihat di upgrade Koko V1.3.0 Nah ini teman-teman lihat yang disini gitu ya Upgrade Koko gitu Nah apa itu kelebihannya yang versi 1.3.0 ini Dia ada tambahan home screen Home screen itu jadi ada dua Yaitu disable contact online toast dan ringtone contact toast Yang pertama yang disable contact ini adalah ketika kita mengaktifkan ini Mengaktifkan disablenya di contact toast online nya itu Kita tidak akan menemukan atau melihat notifikasi siapa yang online dan siapa yang sedang mengetik status Atau siapa yang sedang membuat status itu tidak akan terlihat gitu Tapi ketika disable ini dihilangkan artinya posisi home screen itu enable gitu ya Jadi teman-teman tidak apa Tidak perlu bingung siapa yang sedang online siapa yang sedang melihat status siapa yang sedang mengetik gitu ya Itu akan ketahuan semua akan terlihat semua disini gitu Walaupun si kontak kita itu mengaktifkan privasi hidden chat gitu ya Kita tetap bisa melihat Ini khusus untuk pengguna Koko WhatsApp gitu Kalau yang kedua Yang kedua yang kedua ini ringtone contact toast itu Jadi ketika kita Eh maksud saya ketika kontak WhatsApp kita itu sedang online Maka akan keluar notifikasi berupa ringtone gitu berupa suara gitu Biasanya suara beep saja gitu atau suara klik saja gitu Itu pertanda bahwa kontak kita atau chat kita yang ada di WhatsApp itu akan sedang online gitu Kalau ringtone ini dimatikan Maka semua notifikasi itu akan hilang Tidak akan terlihat gitu Tidak ada notifikasi yang muncul gitu Nah itu dua Itu dia teman-teman Ada dua Dua kelebihan dari versi ini gitu ya Kalau teman-teman masih pakai versi 1.2.0 Silahkan di upgrade ke versi 1.3.0 gitu Ini saya dapat notifikasi baru kemarin Buat teman-teman yang kebingungan cara Apa namanya cara mengupgradenya Silahkan nanti diambil langsung backupnya di deskripsi video gitu Ada beberapa keunggulannya gitu ya Yang pertama mungkin yang tadi yang per homescreen gitu ya Yang kedua Kelebihan dari koko WhatsApp ini Kita bisa menggunakan wallpaper atau screensaver gitu ya Yang bergerak gitu Jadi kayak semacam Apa ya istilahnya Kayak semacam gif Gif gambar bergerak gitu ya Yang bisa kita jadikan di wallpaper di koko WhatsApp kita gitu Dan menurut saya ini sangat bagus Dan tidak membuat bosan gitu ya Cukup cantik bagus kan gitu Jadi Pokoknya saya jamin teman-teman tidak akan bosan dah menggunakan WhatsAppnya gitu Nama koko WhatsAppnya pun bisa kita ganti Menggunakan nama kita sendiri Atau nama channel kita gitu ya Atau nama siapapun lah gitu bisa kita ganti gitu Untuk settingannya nanti akan saya buat videonya di berikutnya gitu Di video saya yang berikutnya akan saya buat cara setting di koko WhatsApp Untuk privasi settingnya Hide online status kemudian Hide recent chat dan lain sebagainya gitu ya Bahkan kita bisa menyembunyikan kontak chat kita Agar tidak bisa dilihat oleh orang lain gitu ya Tapi bukan menggunakan pola Jadi dia benar-benar dihiden gitu Dan hanya mungkin kita sendiri yang bisa membukanya gitu Nah itu saja tips hari ini teman-teman Video pendek Mudah-mudahan bermanfaat Kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan di share di like Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan di kolom komentar Kalau sudah saya baca pasti saya jawab pertanyaannya Kalau belum saya baca ya berarti Belum saya jawab gitu ya Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan sekali lagi Jangan lupa di subscribe Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!